Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi ajak 60 masyarakat yang terpilih dari anak yatim dan kaum doava akar dalam kegiatan wisata belanja pasnas untuk berbelanja kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Odina, pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Kegiatan wisata belanja pasnas yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Sabtu 15 April 2023 berlangsung lancar. Kegiatan ini dikelar di CPM Trona. Dalam kesempatan ini, Maulana mengajak sebanyak 60 masyarakat yang terpilih serta membutuhkan dari kalangan anak yatim dan kaum doava untuk wisata belanja dengan nominal belanja sebesar Rp300.000. Maulana menyampaikan, kegiatan ini dilakukan secara simpolis sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Jambi kepada masyarakat untuk menyongsong Hari Raya Idovitri agar mereka turut bahagia bersama. Sementara itu, ia juga berharap dengan adanya kegiatan ini dapat mendorong masyarakat lain yang mampu untuk dapat membantu. Ini saya yang dilakukan pendiri, Yayasan Maulidia, saya pendiri, dan mungkin yang ada dari sebuah negara tidak dilakukan oleh manajemen Kronan dan di Yodana. Mengadakan kegiatan bisa tahu lancar untuk 60 keluarga masyarakatnya, dan membuatnya memang ini bisa, tapi ini saya berjalan, dan semasa yang tidak di video bisa terbuka, ini kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan.